Hola guys, udah siap nonton bikin lapar hari ini? Siapkan segenap tenaga untuk santamakan makanan membunca hari ini ya. Kita mau makan bebek goreng dengan sambal yang siap menggetarkan lambung dan juga lele telur asin yang heboh banget rasanya. Langsung tengok aja nih guys prosesnya. Makanan pertama kita ada bebek goreng yang crispy dan gurih banget. Bebeknya kita lendingkan dulu ke minyak goreng panas ya guys. Biarkan dia berendam aja di minyak goreng. Au au au, aromanya menggoda banget. Jangan lupa dibolak-balik biar matanya sempurna. Lalu kalau udah mateng kita angkat dan plating deh guys. Masih ada yang ancaman lainnya nih. Ada lele telur asin. Lelenya kita goreng dulu di minyak goreng panas membara ini nih. Biarkan ikannya berendam guys. Dibolak-balik juga ya. Kalau udah mateng kita angkat dan plating deh. Lalu untuk bumbu telur asinnya kita tumis margarin dan kuning telur asin. Lalu diaduk-aduk. Nah, habis itu kita tambahin bumbu penyedap dan potongan cabai juga. Daun bawang. Biar makin endul. Lalu diaduk-aduk lagi guys. Sampai mengental. Habis itu kita siramin ikan lele-nya dengan saus telur asin guys. Hei, wow guys. Sekarang guys aku masih dari Bintaro dan aku lagi ada di warung Raos. Nah guys, aku tadi kelinglock banget sama bebek nih guys ya. Berpukau gitu ya. Ini guys bener-bener crunchy banget. Lihat bebeknya guys. Ini garing dan aromanya wangi sekali loh. Namanya warung Raos ya. Ini si juara. Serius. Coba guys, lihat ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Balawakun sayang. Juara ini mah. Dia punya tersir bebek ini guys. Bener-bener kayak gurih banget. Dan bener-bener gak bau amis. Ini sih juara. Bebek itu seriusnya jangan bau amis guys. Wuih. Gurih banget ya. Ini bebek goreng terendul sih. Dan ini enaknya tuh kayak di mana? Di wok wok guys sama sambalnya. Oke. Mari kita sugir-sugir dagingnya guys. Iya. Ayo ready sayang? Iya sayang cinta. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim sayang. Wuih wuih wuih. Dipakein sambal goangnya langsung membara di lidah aku nih guys. Pas udah kena sambalnya. Dia melejiti mulut. Aduh gosik. Guys jujur. Ini bener-bener jamal trot banget ya. Di lidah aku kan. Aduh manisinya. Dan ini rasanya gurih ya Cez. Bener. Dan ini tuh sambalnya spesial buat bebek itu. Jadi kayak semi-semi setengah matang gitu guys. Oh gitu. Namanya sambal goang. Biar makin nampau rasanya. Kita makan pake nasi anget nih guys. Bismillahirrohim. Makan pake nasi dan sambal. Bikin makan jadi tambah semangat nih guys. Guys. Bebeknya yang juara banget. Aku terlalu cinta sama bebeknya guys. Karena ini bener bersih. Gak bau amis. Rasanya gurih, crunchy. Penggorengannya pas banget. Gak keringan. Nah sekarang guys. Dari bebek pindah ke lele. Oke. Oke. Oke lele-lele-nya ditaburin pake saus telur asin. Oh. Belum pernah kan? Halo. Nah. Aku ambil dulu. Oke. Dan ini garing sekali lele-nya guys. Oke. Lihat. Lele dengan baluran saus telur asin ini. Dan inilah aromanya wangi sekali. Nih ya guys. Ini kita unboxing aja. Tidak dengeran suara ini guys. Tuh. Peker kesan kan? Tuh. Nih guys. Lihat. Wui. Ini sih juara pisan sayang. Wuh. Raku banget. Dengerin beb. Ngepros. Guys. Aduh. Gusti. Ini bener-bener sesuai dengan namanya. Ya. Warung Rawes. Ya. Dan ini bener-bener rawes pisan. Lihat. Lele-nya tuh digoreng crunchy. Dan ini dia tuh menangani dengan bersih banget. Guys. Lihat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya lele. Jadi makin berkelas rasanya guys. Sekarang Fahmi. Nih. Makanya begini kalau sambal. Oke. Lele-nya. Jadi dia nyampur gitu dagingnya sama nasi. Dicuculkan lagi ke sambalnya. Diangkat. Tercampur semuanya. Rasanya pun berubah. Belakon. Aw. Gokil. Heboh banget di mulut guys. Hucuk dah. Nampol senampol-nampolnya. Enak banget. Ini sangkot rasnya juga aku penasaran banget sih. Nih. Coba ya. Wih. Parah, 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 parah. Ini lele dasyat banget. Pas udah dipakein nasi emang paling juara banget. Ini sambalnya tuh gak pedas dan cenderung manis ya gak sih? Ya ini tuh enak. Ini selalu santai-santai bergembira guys. Kalau ini kayak harus hurry up, hurry up, hurry up gitu. Harus cepat guys. Karena ini pedas banget. Pami, ini apa sih? Ini ada paru nih bestsellernya. Oh bestsellernya. Nah, coba. Nah, seperti apa sih yang dimakan paru enak di sini tuh guys. Lihat. Aku tuh paling cinta banget kalau makanan tuh udah banyak potongan bawang bombaynya gitu. Karena bawang bombay itu dia memberikan efek wangi. Oh wangi. Yes. Nah, lihat. Kalau aku terkejut berarti itu endul. Oke ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim sayang. Guys. Sebagai pencinta makanan, aku suka banget sama parunya. Wajar kalau paru ini dibilang enak banget. Karena kenapa? Ada resapan bumbu yang bener-bener bersemayang di antara sekat-sekat si paru ini guys. Ya, ini guys. Nih, aku pakai nasi ya. Wui, wui, wui. Gokil dia punya paru bener-bener empuk banget nih. Ini definisi endol surendol tak, endol-kendol munah. Pakain sambal pahni. Aduh, enak banget tuh parunya. Wui. Wajib banget deh guys makan makanan yang ada di sini. Semua makanannya yahut semua. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini. Cus, langsung berangkat ke Instagramnya Bikin Laper di at Bikin Laper Trans TV. Informasi lengkapnya ada di sana pastinya. Jangan kemana-mana guys. Abis ini kita mau makan yang bakalan Bikin Laper kalian semua. Stay tune di Bikin Laper. Laper terus. Sub indo by broth3rmax